Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama. Intro Seorang atlet Yogyakarta terpapar COVID-19 di Merauke. Intro Atlet balap motor Papua sumbangkan 3 medali emas. Intro 105 usaha mikro kecil menengah ramaikan pon ke-20 di Merauke. Intro COVID-19 terus menyerang atlet dan ofisial di pon ke-20 dan jumlah kasusnya terus bertambah. Seorang atlet pon asal Yogyakarta terpaksa harus dikarantina karena terpapar. Pembalap tersebut diketahui positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR ketika hendak pulang. Ini katanya ada tambahan dari caserpon ya dok? Siapa ya dok? Iya atlet balap motor dari... Dari mana dok? Di Yogyakarta. Yogyakarta. Ketahannya seperti apa dok? Iya. Masuknya seperti apa dia? Kan mau pulang mereka. Kemudian kan kita swab PCR semua. Oh, sudah saat ini ya dok ya? Iya. Rencana ponnya kapan dia dok? Ya kurang tahu. Mungkin dalam waktu dekat. Karena kalau orang mau pulang kan PCR itu cuma maksimal 2x24 jam. Jadi palingnya dalam 1-2 hari ini. Jadi sementara di mana dok mereka yang membalap itu? Di Hotel Agar. Hotel Agar ya. Ini 1-5 toh. Kemarin 4 ya, tapi ini 1 ya dok ya. Dok dari hasil PCR-PCR lain sudah ada yang masih menunggu hasil dari PCR kah? Iya. Yang lain kan masih running, masih menunggu hasil. Yang sudah ada hasil yang kita laporkan lah. Yang belum ada hasil gimana gitu. Ya tunggu aja hasilnya. Ada berapa banyak dong sementara yang masih menunggu hasil itu? Iya. Ada berapa banyak yang masih menunggu hasil dok? Rata-rata yang mau pulang. Saat ini atlet balap motor asal Yogyakarta itu sedang dalam perawatan dan dikarantina di sebuah hotel di Merauke bersama 4 pasien lain. Saat ini tercatat sudah 37 atlet maupun ofisial yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Satgas COVID-19 saat ini terus melacak agar bisa mencegah penularan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah atlet dan ofisial yang terpapar COVID-19 terus bertambah di 4 kluster PON Papua. Sebelumnya 29 orang dinyatakan positif terpapar, kini bertambah menjadi 37 orang. Penambahan 8 kasus tersebut terjadi di kota Jaipura 6 orang, Kabupaten Jaipura 1 orang, dan Kabupaten Merauke 1 orang. Seluruh atlet dan ofisial yang terpapar saat ini dirawat di kapal terapung yang telah disediakan panitia sejak jauh hari. Asisten 3 SEDDA Provinsi Papua Muhammad Musa'at mengatakan pihaknya akan memperketat protokol kesehatan yang ada di seluruh venue sehingga penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Khusus untuk para atlet, saya kira itu protokolnya sudah jelas. Setiap sebelum memulai pertandingan itu kan harus melakukan tes anti-gare. Ke depan, beberapa hari ke depan ini kita akan berketat protokol kesehatan. Yang pertama pasti harus patung masker yang benar. Kemudian yang kedua juga di dalam venue-venue kita, itu harus kita pastikan jarak yang harus terjamin. Taya tampungnya juga, sebagaimana yang sudah diizinkan, itu hanya 25 persen. Satgas akan sampaikan ke semua pelaksanaan, ke semua panitia pelaksanaan untuk diperketat ini. Jadi beberapa venue sehingga sudah cukup ketat. Seperti venue Flory yang begitu sudah menerapkan itu dan beberapa venue yang lain diharapkan segera menyesuaikan dan tegas bahwa yang bisa masuk di dalam itu hanya 25 persen, sehingga jarak antara penonton itu bisa diikamin. Yang ketiga, dan juga kita upaya. Satgas COVID-19 Papua saat ini tengah melacak atau tracing ke sejumlah orang yang terakhir kontak dengan para pasien. Hingga Kamis kemarin tercatat 18 kasus positif COVID-19 di kota Jayapura, 13 kasus di Kabupaten Mimika, 9 kasus di Kabupaten Jayapura, dan 5 kasus di Merauke. Polisi terus juga memperketat protokol kesehatan terhadap setiap penonton yang hendak masuk ke dalam venue dan mengingatkan agar selalu menjaga jarak. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Selamapun ke-20 berlangsung, Dinas Kesehatan telah menyiagakan dokter spesialis di cabang olahraga yang dianggap beresiko tinggi. Di antaranya terjun payung, terbang layang, judo, dan panjat tebing. Tidak sedikit atlet cedera dan harus segera ditangani. Dinas Kesehatan juga dibantu tim dari Kementerian Kesehatan yang juga melibatkan dokter ahli di bidang olahraga dan khusus penanganan atlet. Dinas Kesehatan juga menyediakan mobil ambulans mini ICU dan ambulans mini transport yang sudah dilengkapi peralatan memadai, sehingga atlet yang cedera segera bisa ditangani. Ini tenaga dokter, tenaga dokter yang ikut terlibat, dokter umum, itu sudah memiliki sertifikat ATLS, kemudian perawatnya minimal BTI CLS. Dan kami juga dibantu oleh tim dari Kementerian Kesehatan. Ada spesialis, dokter spesialis olahraga, spesialis ortopedi, ikut terlibat dan kami punya kompeten medis. Jadi perangkatan satu atlet atau official atau juri itu dilakukan secara holistik. Dan ambulans yang disediakan pun itu sesuai dengan cabang olahraga. Yang resiko tinggi seperti terjun payung atau yudo, itu akan disiapkan ambulans mini ICU dan ambulans transport. Sehingga semua terstandar. Tapi saya pikir bahwa hari ini dari semua cabang olahraga yang beresiko tinggi, tidak ada hal yang ini. Kondisi kesehatan atlet sangat baik. Yang memang dalam beberapa hari terakhir, tarulah 5-6 hari terakhir yang banyak mengeluh. Misalnya hipertensi itu kebanyakan masih juri ofisial. Itu karena kelelahan dan juga pengaruh faktor usia. Tetapi ini menjadi informasi penting untuk kami. Kami sampaikan kepada tim keamanan pangan untuk lebih hati-hati untuk mengolah makanan mereka. Tim doping kontrol juga sudah bekerja. Kami dengan lembaga anti-doping Indonesia. Bekerja sama dengan PB PON dalam hal ini di bawah koordinasi Balai Labkes Jepura. Tim kami untuk doping kontrol ofisial ada 17 orang terlatih bersertifikat nasional dan ada Cepron 24 orang. Mereka ini adalah yang satu atlet yang memantau semua ini dan bekerjanya independen. Selain tim dokter dan fasilitas, tim pengawas doping juga disiagakan sebanyak 17 orang yang bekerja sama dengan lembaga anti-doping. Tim ini akan mengecek apakah ada atlet yang menggunakan doping saat berlaga karena jelas-jelas praktik ini dilarang. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Seorang penerjun payung cedera saat mendarat di lokasi venue terjun payung SP3 di Strikuala Kencana Mimika, Kamis kemarin. Penerjun bernama Supriyono yang sedang bertanding di nomor ketepatan pendaratan beregu cedera di bagian bokong karena kasur yang menjadi titik pendaratan tidak terisi angin. Tim medis di lokasi langsung menangani Supriyono karena ia tidak bisa berdiri akibat cedera tersebut. Ofisial tim Papua, R.P. Tono menjelaskan kasur pendaratan yang tidak terisi angin merupakan kelalaian panitia. Hal ini disebabkan jaringan listrik yang tiba-tiba padam sehingga pengisian angin tidak bisa dilakukan. Tempat pendaratannya harusnya listriknya nyala, bro. Jadi pengisian angin itu melalui tempat biara terbendor terisi terus. Jadi mati di situ, mati jadi terjadilah. Terjun payung diikuti 12 provinsi yang akan berlomba di enam nomor. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Papua kembali menyapai tiga emas dari cabang olahraga balap motor yang digelar di sirkuit Fregep, Merauke, Papua, Kamis kemarin. Tiga emas tersebut diraih Fahmi Basam di kelas standar perorangan. Alwin Sanjaya di nomor modifikasi perorangan. Dan Boy Arby Fitri dan Gupita Kresna yang turun di nomor kelas modifikasi beregu. Di ajang ini, Papua menurunkan tim pembalap yang sudah malang melintang di sejumlah kejuaraan nasional, bahkan tingkat Asia. Raihan tiga medali emas ini sesuai dengan target awal. Satu medali emas lagi diraih duet pembalap dari Nusa Tenggara Barat di kelas standar beregu, Aldias Aksal Ismaya dan Nyoman Rajendra Santipala. Sementara medali perak di nomor standar perorangan diraih pembalap dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Medali perak juga diraih pembalap Kalimantan Timur dan Papua untuk kelas modifikasi perorangan. Medali langsung diserahkan Gubernur Papua Lukas NMB di arena sirkuit. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lima pasien COVID-19 klaster pon Papua yang saat ini dikarantina di kapal mengeluh dan meminta dipindahkan ke hotel. Mereka mengaku merasa kurang nyaman dan tidak didukung fasilitas memadai. Kapal sirimau yang sudah disiapkan sebagai rumah sakit terapung selama pelaksanaan pon Papua di Merauke ternyata tidak diminati. Pasien mengaku fasilitas medis untuk perawatan di kapal terkesan seadanya. Hal tersebut dialami Khalid, salah satu pasien. Ia mengaku selama berada di atas kapal tidak nyaman, bahkan menurutnya kapal tidak dilengkapi fasilitas medis. Ia minta dipindahkan ke hotel sehingga perawatan bisa maksimal. Ini kan ada, tadinya kan di kapal Pak Khalid, nah sekarang kan di hotel ini seperti apa ceritanya Pak Khalid? Jadi di kapal itu ditaruh di kelas ekonomi, tidak memenuhi standar yang dijanjikan bahwa dimanapun Anda ditempatkan, maka puasitasnya adalah hotel berbintang tiga. Sedangkan kami ketemu di kapal, tidak ada apa-apanya. Kosong sama sekali dan itu untuk ekonomi kemasyarakat biasa, bukan untuk panitia pampele sakit karena COVID. Karena itu tidak memenuhi, maka saya menulis di Facebook untuk tujuan Jokowi baca bahwa kondisi COVID di Papua dengan fasilitasnya seperti ini. Ini kan saya dari hotel atap ke sejumlah pasien yang dari kapal itu kan, nah itu alasannya dipindahkan seperti apa dok mereka di kapal itu? Merasa tidak nyaman? Pasien, pasien. Pasien merasa tidak nyaman di kapal. Terus menurut mereka juga, pasien-pasien di kapal itu kan katanya kurang-kurang. Untuk ketidaknyamanan itu kan terkait dengan fasilitas. Tapi memang untuk kapal itu kan fasilitas untuk apa namanya? Iya, cuma kan disiapkan kelas ekonomi untuk isolasi terpusat dan disitulah ketidaknyamanannya. Selain itu katanya dok, mereka ini kan panitia inti dari catur. Iya, panitia inti kamu, wasit kamu, atlet kamu itu, tapi kan orang mungkin merasa tidak nyaman ditaruh di ekonomi. Kalau untuk fasilitas-fasilitas yang disiapkan kan cuma itu. Yang disiapkan oleh kementerian perhubungan dan kapal misalnya dalam hari ini pelni, untuk diselesaikan bahwa fasilitas yang disiapkan di kapal cuma memang kelas ekonomi. Kapan mereka dibindahkan dok? Kapan? Kemarin. Kemarin ya. Nah itu sampai mereka, sampai selesai baru ini ya dok ya? Nggak, kita bijakannya lima hari kita tes ulang ya. Oh gitu. Kita tes ulang, supaya kalau misalnya sudah negatif ya mau pulang ya silap. Rumah sakit terapung kapal Sirimau merupakan salah satu program pemerintah daerah untuk mengurangi beban pasien COVID-19 yang membeludak di sejumlah rumah sakit. Atas protes itu, akhirnya semua pasien COVID-19 klaster PON Papua dipindahkan ke hotel. Hotel tersebut sebelumnya sudah digunakan untuk menampung pasien COVID-19. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah berada di level 3 penerapan PPKM termasuk Kabupaten Merauke. Bandara di Merauke juga sudah melonggarkan kebijakan yang mengharuskan calon penumpang untuk tes swab. Penumpang hanya diwajibkan melakukan tes antigen. Kendati demikian, vaksinasi tahap 1 dan 2 tetap diwajibkan bagi seluruh penumpang yang hendak keluar dan masuk Merauke. Tidak, sepanjang dia sudah vaksinasi 2, dengan antigen bisa. Biar dari Jawa juga tidak perlu PCR? Iya. Biar dari Jawa? Iya, sepanjang dia sudah vaksinasi ke-2, dengan antigen tidak perlu lagi atau? Iya. Level 3 atau level 4, itu wajib PCR. Tapi kalau ini di Indonesia, sebagai misal sudah di level 3 atau ya? Iya. Di Indonesia sudah? Iya, sebaliknya level 3 atau level 2. Makanya kalau sudah di level 1, level 2, kalau vaksinasinya sudah 2 kali, dengan antigen boleh. Kalau swabnya masih perlu, tidak? Tidak perlu juga ya? Apa itu? Swap-swap. Iya, semua harus di-swap. Oh, betul. Si swab baru diperiksa entah dengan antigen atau dengan PCR. Swap itu proses korek hidung itu lho. Kasus COVID-19 di Merauke terus menurun, hingga kamis kemarin hanya 14 orang yang dirawat di rumah sakit maupun di hotel. Meski angka COVID-19 ini terus turun, PMDA tetap menghimbau warga menerapkan prokes, karena saat ini Merauke sedang menggelar PON ke-20, dan ini berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. PON ke-20, Papua secara tidak langsung telah menggerakkan roda perekonomian di empat tuan rumah penyelenggara. Salah satu yang mendapatkan manfaat adalah pelaku UMKM. Pengusaha kecil dan menengah ini bisa memasarkan produk mereka ke ribuan pengunjung yang datang dari luar Papua. Panitia PON saat ini sudah menyiapkan lokasi pameran untuk 105 UMKM yang ada di Merauke. Pameran dipusatkan di Jalan Berawijaya, tepatnya di depan kantor Bupati Merauke. Bupati berharap agar kontingin yang datang dari luar Papua bisa mengenal berbagai produk asal Merauke, termasuk berbagai karya seninya yang khas. Terkait dengan pameran UMKM, hasil-hasil UMKM, ya usaha kecil menengah dari masyarakat yang mereka pameran ini. Saya bermaksud agar teman-teman kontingin ini, karena mereka juga punya waktu untuk keliling kota itu terbatas. Jadi kalau mereka mau belanja handik love tentang Papua dan juga lebih kembali di Merauke, maka mereka lebih baik di satu sentral, sehingga juga menghindar dari penyebaran COVID-19. Nah nanti juga saat kita perkesan dengan mereka, saya pikir tetap saja pameran ini jalan. Lalu yang berikut, lebih dari itu kita upayakan agar terjadi penetesan dikel daun daripada biat PON dalam bidang pendapatan masyarakat atau dalam bidang ekonomi ini terjadi penetesan. Jadi dengan giat seperti ini, masih juga banyak yang mau belanja dan diharapkan ada menambah imkan bagi mereka yang, atau khusus UMKM yang berjualan atau memamerkan hasil produksi. Begitu. Bapak ingin, apa yang di dasar pameran ekonomi kreatif yang dilakukan di Indonesia? Kalau dasarnya sederhana, ini kebijakan untuk bagaimana mengangkat produktivitas masyarakat. Itu saja. Karena selama ini pemerintah juga terus bina kelompok-kelompok yang ada baik dengan modal maupun dengan bimbingan yang diberikan dalam penampingan. Saya minyak gastro. Pengalaman saya saat perjalanan pertama, saya beri modal, tapi juga saya suruh mereka studi agar packaging-nya juga bagus, produksi juga, produktivitas daripada minyak gastro yang menghasilkan albumin harus bagus. Sehingga ketika promosi, mampu bersaing dengan Bapak Tuhan. Bapak Bapak ini menangkap momen pon tadi dengan jumlah ribuan orang yang masuk, sehingga pameran ini dilakukan. Ya, selain itu kan pon dari teman-teman dari bidang ekonomi kreatif juga memberikan modal kepada mereka. Bapak tadi kan Bapak menyampaikan selamapun ini ada 7.800 yang datang. Bisa dijelaskan Bapak? Ya, saya kira orang yang datang ke sini pasti selain dibiayai oleh masing-masing daerah, mereka juga pasti bawa duit pribadi. Nah, yang kita harapkan dengan kedatangan mereka ke sini, ada penyetesan yang terjadi kepada masyarakat. Ada belanja yang mereka lakukan baik secara pribadi, mungkin bawa pulang ke keluarga, kenang-kenangan, dan lain-lain. Sehingga kita harus bisa menyelenggarakan ini. Yang berikut, seperti saya sampaikan bahwa, saya mau ini sentralisasi. Jadi jangan sampai mereka mau cari tempat jual, misalnya tempat jual tas. Lalu jalan keliling dari outlet ke outlet. Kan bisa juga sampai virus ikut keliling gitu. Lebih baik sentralisasi begini, ya sudah. Pameran UMKM ini berlangsung hingga pon berakhir pada 15 Oktober. Pemda Meroke berharap atlet dan ofisial bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal kebudayaan dan kesenian Papua lebih jauh. Muhammad Ritwan melaporkan dari Meroke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumparar dan Bint Redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa wanya-wanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!